Libur akhir pekan, biasanya ini dimanfaatkan oleh warga untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Nah ini di Bekasi, Jawa Barat terdapat sebuah tempat wisata yang selalu menarik minat muda-mudi, yaitu Jembatan Cinta namanya. Kita lihat sama-sama seperti apa. Inilah Jembatan Cinta, jembatan yang terbuat dari kayu dengan panjang 300 meter ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi anak muda. Jembatan yang berada di Desa Segarajaya, Kecumatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi mampu menarik perhatian warga walau hanya untuk sekedar berfoto. Selain jembatan dengan corak perpaduan warna ini, di sekitar lokasi juga terdapat keindahan pemandangan berupa hutan mangrove. Terlebih di musim Libur Panjang ini, banyak keluarga terlihat memadati Jembatan Cinta tersebut. Kebanyakan pengunjung yang datang adalah pelajar dan anak muda. Rame juga sih, awalnya juga gak rame kayak gini. Awalnya gak begini? Awalnya sepi gitu? Iya, awalnya biasa aja. Sekarang udah lebih rame. Apa karena spot-spotonya juga lumayan bagus bagaimana? Bisa jadi. Bagus tapi agak kurang bersih. Kurang bersih. Kalau dari segi warnanya ini kan ada warna-warnanya. Menurutnya bagaimana? Warnanya oke sih. Cuman ya itu kurang bersih aja. Tahu dari teman sih. Ini memang lokasi favorit atau gimana? Iya favorit. Selain itu pengunjung juga dapat menyusuri keindahan hutan mangrove dengan menggunakan jasa perahu yang dikelola masyarakat sekitar. Banyak pengunjung ya? Banyak. Udah pasti rame. Kalau Sabtu Minggu apalagi kalau misalnya hari-hari kayak tanggal merah. Itu udah pasti rame. Pasti rame. Rata-rata apa bang? Anak muda, pelajar, atau gini? Rata-rata anak muda, terus ibu-ibu. Pokoknya hampir semua lah. Udah semua kalangan. Ini emang kenapa semua disebut Jembatan Cinta bang? Kalau buat disebut Jembatan Cinta mungkin karena pengunjungnya itu kebanyakan ABG kali. ABG. Iya. Lokasi wisata Jembatan Cinta dapat dijadikan alternatif tempat wisata akhir pekan bagi warga yang tinggal di sekitar Jabodetabek. Eri Kustara, Bekasi.